Kalau kemarin kita sudah mereview Xiaomi Pad 6, hari ini kita kedatangan satu buat tablet yang lebih gahar lagi, yaitu Xiaomi Pad 6 Pro. Apa saja perbedaannya dengan Xiaomi Pad 6 dan apa saja yang baru dari Xiaomi HyperOS di tablet ini, yuk kita bahas di video kali ini. Balik lagi bersama saya Dimas Wahyuka, sebelum kita masuk ke pembahasannya, selamat tahun baru 2024. Dan jangan lupa untuk subscribe di channel DB Gadget ini ya, agar bisa mendapatkan informasi terkini soal dunia per gadgetan. Langsung saja kita bahas dari paket pembeliannya terlebih dahulu, isi dalam boxnya itu tidak beda jauh dengan Xiaomi Pad 6, namun perbedaannya adalah kecepatan chargingnya di Xiaomi Pad 6 Pro ini mendukung 67W, sisanya sama semua. Kemudian desainnya, ini secara fisik, kemudian secara diagonal, dan build materialnya ini sama persis dengan Xiaomi Pad 6, sudah menggunakan unibody aluminium. Kemudian buat stereo speakernya, ini sudah mendukung 4 stereo speaker. Kemudian tidak lupa, Xiaomi Pad 6 Pro ini juga sudah support fingerprint sensor. Kemudian volume rocker ada di bagian samping kanan atas, dan sudah support stylus yang bertipe magnetik. Pin konektornya juga bisa dihubungkan dengan keyboard juga ya, di bagian belakangnya. Ditambah lagi, kalau teman-teman kemarin mengikuti review Xiaomi Pad 6, ternyata Xiaomi Pad 6 saja sudah mendukung USB Type-C 3.2 di Xiaomi Pad 6 Pro ya, juga sama ya. Sudah mendukung USB Type-C 3.2, jadi bisa dihubungkan ke external monitor. Unit yang kita review ini adalah unit China, jadi memang ROM China itu lebih up to date ya, ketimbang ROM ID. Jadi untuk Xiaomi Pad 6 Pro ini sudah bisa di-update ke HyperOS. Tapi sebelum kita membahas HyperOS di tablet Xiaomi Pad 6 Pro ini, kita akan bahas apa saja sih perbedaan antara Xiaomi Pad 6 dan Xiaomi Pad 6 Pro. Yang pertama adalah prosesornya, dia menggunakan Snapdragon 8 Plus Gen 1, ketimbang Xiaomi Pad 6 hanya Snapdragon 870. Kemudian varian RAM-nya ini lebih lega, ada di 12GB, dan unit yang kita review ini, itu storage-nya sudah setengah Tera atau 512GB. Ketimbang Xiaomi Pad 6 itu RAM-nya 8GB dan storage-nya hanya di 256GB saja ya maksimalnya. Kemudian perbedaan selanjutnya, itu adalah dari segi kapasitas baterai, Xiaomi Pad 6 Pro ini kapasitasnya lebih kecil sedikit, 8600 mAh. Ketimbang Xiaomi Pad 6 itu ada di 8840 mAh. Kemudian kecepatan charging-nya, tadi sudah saya singgung, Xiaomi Pad 6 Pro ini sudah mendukung 67W, sedangkan Xiaomi Pad 6 itu mendukung 33W. Kemudian dari segi tipe Bluetooth-nya sudah lebih upgrade, ini di 5.3, kemudian setup kameranya secara megapiksel juga lebih tinggi di Xiaomi Pad 6 Pro, dan layarnya meskipun sama, tapi sedikit ada perbedaan. Dan yang terakhir adalah perbedaan harganya, jelas nanti kita akan singgung di akhir video. Pertama saya akan menyinggung performanya terlebih dahulu. Dengan spesifikasi yang sudah saya sebut tadi, Snapdragon 8 Plus Gen 1 dengan varian 12x512GB yang kita review ini, itu skor Antutu benchmark-nya bisa tembus 1,3 juta. Kemudian di Geekbench 6 juga bisa cukup tinggi, 1700-an di single core-nya, kemudian 4000-an di multi core-nya. Dengan performa tersebut, Snapdragon 8 Plus Gen 1 ini tidak mengecewakan sama sekali, hampir semua aplikasi bisa dilibas dengan sangat baik. Bahkan saya bermain Genshin Impact, salah satu game terberat di jajaran Android ataupun iOS, dia memiliki experience paling smooth yang pernah saya rasakan ya. Apalagi dengan settingan rata kanan pun selama kurang lebih 20-30 menit, itu frame drone-nya terbilang sangat minim. Saya bisa merasakan ini adalah tablet paling lancar untuk bermain Genshin Impact rata kanan. Saya bisa simpulkan di kisaran 59-60 fps. Bahkan Snapdragon 8 Plus Gen 1 ini manufakturnya kan by TSMC, jadi secara efisiensi. Kemudian thermal throttling-nya itu nggak gampang panas. Kemudian untuk baterainya, karena Snapdragon 8 Plus Gen 1 ini adalah perbaikan dari 8 Gen 1 yang dirasa cukup boros dan throttling, maka mereka cukup fokus untuk efisiensi daya. Jadi dengan baterai yang sebenarnya secara angka turun dibandingkan dengan Snapdragon 870 di Xiaomi Pad 6. Di Xiaomi Pad 6 Pro ini menurut saya keawetannya hampir sama, bahkan sedikit lebih awet. Kok bisa begitu? Nanti akan saya kasih tahu kenapa kok bisa lebih awet. Tapi untuk pengujian baterainya, saya bermain Genshin Impact di settingan lowest 60 fps itu berkurang 6%. Kemudian untuk settingan highest 60 fps itu berkurang 9% selama bermain 30 menit. Dan kenapa saya tadi menyinggung sedikit lebih awet ketimbang Xiaomi Pad 6? Karena dari segi layarnya, kalau kita melihat dari segi opsi refresh rate-nya, ternyata bisa diturunkan ke 90 Hz. Xiaomi Pad 6 itu tidak bisa kita turunkan ke 90 Hz ya. Kemudian untuk software-nya, karena ini adalah versi ROM China, maka update software-nya cukup diperhatikan ya. Oleh karena itu, saya sudah bisa update ke Xiaomi HyperOS. Bahkan versi Android-nya sudah Android ke-14. Dari segi tampilan, HyperOS ini menurut saya icon-icon-nya lebih well-polished. Kemudian bisa dibilang rapi, bahkan ROM China ini tidak terlalu banyak bloatware. Dari segi wallpapernya pun ini niat banget, tampilannya cukup familiar ya. Ini kayak iPad, kemudian dari segi animasi-animasinya juga seamless. Dan di HyperOS ini ada beberapa fitur-fitur yang cukup menarik. Salah satunya adalah Workstation. Workstation ini sebenarnya hampir mirip dengan Stage Manager, di mana kalian bisa membuka 4 aplikasi sekaligus. Kalau kalian tanya saya secara pribadi, apa sih perbedaannya dengan split screen? Kalau split screen kan nggak semua aplikasi mendukung split screen. Tapi kalau di Workstation ini, semua aplikasi bisa kita buka secara bersamaan. Kemudian fitur unggulan dari HyperOS yang memperbaiki ekosistem adalah interkonektivitas. Jadi kalau kalian sudah login ke Xiaomi account, dia akan mencari device Xiaomi terdekat ya. Agar bisa multitasking, kemudian copy paste, bahkan interaksi antar device-nya lebih leluasa. Jadi mereka memperbaiki secara ekosistem ya, kalau teman-teman memiliki device yang sama. Tapi ya tetap kudu login ke akun Xiaomi terdekat dulu. Kemudian ada casting juga, jadi kalian bisa menyambungkan ke monitor lain tanpa menggunakan kabel. Kalian bisa gunain untuk nonton ataupun untuk nge-game sekalipun ya, casting di Xiaomi Pad 6 Pro ini. Nah, itu tadi adalah sekilas HyperOS. Mereka memperbaiki secara ekosistem dan experience-nya menurut saya lebih matang ya, ketimbang UI sebelumnya. Ini good job Xiaomi. Kemudian kita bahas sedikit soal layarnya. Memang secara spesifikasi di atas kertas ya kurang lebih mirip-mirip dengan Xiaomi Pad 6. Dia sudah menggunakan panel IPS, beri refresh rate 144Hz, dengan ukuran yang sama, 11 inci juga. Tapi memang kalau teman-teman melihat opsi di Xiaomi Pad 6 Pro ini lebih lengkap ketimbang Xiaomi Pad 6. Salah satunya refresh rate-nya, kalian bisa nge-set ke 90Hz. Kemudian dari si color scheme-nya juga lebih lengkap lagi. Tapi sebenarnya kalau untuk keperluan nonton layar 2K di Xiaomi Pad 6 Pro ini, ya kalau kita bandingkan dengan Xiaomi Pad 6, ya kurang lebih mirip-mirip. Tapi opsi 90Hz ini, seperti yang saya bilang tadi, bisa lebih membuat awet tablet ini ya. Kemudian setup kameranya juga berbeda. Di Xiaomi Pad 6 Pro ini sudah mendukung 50MP. Kemudian ada 2MP untuk kamera depth-nya ya. Lalu untuk selfie-nya sudah mendukung 20MP. Menurut saya, untuk sebuah tablet dengan processing ISP Snapdragon 840 Gen 1, ini hasilnya terbilang cukup bagus ya. Dynamic range detail untuk sebuah tablet menurut saya ini lebih dari cukup. Dan kamera belakangnya bisa 4K 60fps. Hasilnya untuk tablet not really that bad sih, bagus sih. Hasil recording kamera depan dari Xiaomi Pad 6 Pro. Secara resolusi beda dengan Xiaomi Pad 6 biasa ya. Dia sudah 20MP. Tapi resolusi videonya tetap di 1080p 30fps. Kayak gini hasilnya. Untung aja penempatannya ada di tengah. Gimana? Menarik banget kan secara overall Xiaomi Pad 6 Pro ini? Tapi sebelum teman-teman memutuskan untuk membeli tablet ini, saya akan ngasih tahu kekurangan atau catatan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, Xiaomi Pad 6 Pro ini meskipun yang versi Pro, tapi dia sama-sama model Wi-Fi. Tidak ada yang model seluler. Ini sangat disayangkan ya. Kemudian catatan yang kedua, tablet ini tuh nggak resmi dijual di Indonesia. Saya mendatangkan dari Malaysia ke Indonesia. Kemudian teman-teman juga sekarang nggak bisa import lagi. Jadi, opsi untuk membeli tablet ini agak sulit ya. Dan kalau teman-teman beli yang versi China, di beberapa settingan di awal, memang bahasa Indonesia-nya tidak tersedia. Tapi kalau teman-teman terbiasa dengan bahasa Inggris, ya mungkin teman-teman lama-lama akan terbiasa. Dan yang terakhir, ini cukup deal breaker banget. Xiaomi Pad 6 Pro ini juga sama dengan Xiaomi Pad 6. Itu tidak mendukung GPS. Memang bisa memperkirakan jarak, tetapi setelah saya jalan atau mobil saya jalan, maka dia tidak up to date sesuai GPS-nya. Ini menurut saya cukup deal breaker banget. Jadi, tidak bisa digunakan untuk head unit di mobil. Itu sih beberapa tatanya. Kemudian ngomongin soal harganya, ada beberapa varian. Untuk RAM 8GB, internal solid 128GB, itu dijual dengan harga Rp 5,4 juta. 8 per 256GB, itu dijual Rp 6,3 juta. 12 per 256GB, itu dijual Rp 6,8 juta. Dan varian yang kita review ini adalah 12 per 5,12 giga. Dijual dengan harga Rp 7,7 juta. Karena ini mode Wi-Fi, maka tidak perlu didaftarkan ke Bia Cukai. Jadi, itu saja sih pembahasan Xiaomi Pad 6 Pro dari Dimi Gadget. Apabila ada yang kurang, monggo ditambahkan. Semoga di tahun 2024 ini, kita lebih sering mengupload video ya. Dan jangan lupa untuk subscribe untuk mengetahui soal pergadgetan terkini. See ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!